Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Menjadi sukacita dan kebahagiaan di pagi hari ini saya dapat kembali lagi menyapa kita semua Kembali firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 Tetapi kita akan hanya membaca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Lalu kita juga akan melihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 Demikian firman Tuhan, roh Yohanes 15 ayat 7 dan ke-8 Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Yang berikutnya kita akan melihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 Demikian firman Tuhan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini saya mengangkat tema bahwa Roh Kudus menolong kita dalam berdoa Sekali lagi, Roh Kudus menolong kita dalam berdoa Dari dua bagian firman Tuhan yang kita baca tadi Kita bisa melihat bagaimana ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita Saat kita menempel kepada pokok anggur yang benar itu Bahwa ada jaminan bahwa kita meminta apa saja Maka kita akan menerimanya Tetapi yang menarik bahwa kita sebagai manusia Seringkali kita itu dikatakan dalam Roma 8 Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Seringkali kita berdoa sesuai dengan egois kita Sesuai dengan keinginan kita Kita tidak tahu yang berdoa itu harus seperti apa Tetapi menarik Bukan saja kita diminta untuk berdoa Tetapi Roh Kudus itu menolong kita Bagaimana sebenarnya harus berdoa Wah luar biasa sekali Tentunya kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah doa yang lahir Dari hati orang yang hidup menempel pada Tuhan Sekali lagi Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah doa yang lahir Dari hati orang yang hidup menempel pada Tuhan Ingat perikop dari pembacaan dari Yohanes 15 adalah Yesus sebagai pokok anggur dan kita harus menempel kepadanya Sehingga saat kita menempel kepada pokok anggur tersebut Kita memiliki perasaan Memiliki pikiran yang sama dengan Kristus Sehingga apa yang kita minta Melalui doa-doa kita Adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan Pertanyaan bagi kita semua di pagi hari ini Di dalam situasi seperti ini Entah itu kita sudah mengalami pergumulan Mengalami masalah Mengalami tantangan hidup Doa seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan Berdoa untuk melihat pergumulan kita Dalam perspektif Tuhan tentunya Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita Apa planning Tuhan dalam kehidupan kita Mari kita percaya dan kita terus berdoa Karena roh kudus akan menolong dan memampukan kita Di dalam berdoa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Kami sungguh bersyukur Sebagai umatmu Kami bukan saja memiliki keyakinan Bahwa saat kami tetap tinggal di dalam engkau Bukan saja kehidupan kami Semakin hari akan semakin bertumbuh Tetapi juga akan berbuah Tetapi di sisi lain kami juga diajar bahwa Ada jaminan kepada kami Yaitu jaminan jawaban doa Tetapi seringkali kami tidak tahu Harus berdoa seperti apa Apakah doa kami sudah sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak Tapi bersyukur ada roh kudus yang akan Membantu dan menolong kami Bagaimana seharusnya berdoa Oleh sebab itu mampukan kami agar kami selalu hidup dekat dengan Tuhan Menempel pada Tuhan Mengikuti kehendak Tuhan Sehingga setiap doa yang lahir Dari hati kami adalah doa yang sungguh-sungguh Doa yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Terima kasih Bapak Doa kami Bagi setiap apa yang kami kerjakan hari ini Doa kami bagi setiap keluarga kami Doa kami bagi setiap situasi kondisi yang akan kami alami Biarlah kami dimampukan Dikuatkan Dan ditegukan iman kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih